Intro Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Mendesak dan meminta pemerintah daerah Kapuas Agar segera merealisasikan pembayaran gaji guru honorer di daerah setempat Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas pada Senin 9 Mei 2022 Menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan setempat Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi Sibu tersebut Salah satunya membahas terkait persoalan gaji guru honorer di wilayah daerah setempat yang belum dibayarkan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi Sibu mengatakan Rapat dengan pendapat yang dilaksanakan pihaknya tersebut Menghasilkan beberapa kesimpulan Salah satu kesimpulan rapat tersebut adalah Bahwa Komisi 4 DPRD Kapuas Mendesak dan meminta Agar pemerintah daerah Kapuas segera Merealisasikan pembayaran gaji guru honorer Minimal sampai bulan Mei 2022 ini Dari hasil kesepakatan tadi Kita mendesak dan meminta Kepada pemerintah daerah Untuk segera Merealisir Memberikan pembayaran gaji kepada teman-teman tenaga honor ini Sampai bulan Mei lah minimal Dan itu akan diupayakan ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan Secara teknis Dengan berkoordinasi Dengan Pak Bupati Dan kita harapkan Pada minggu keempat Akhir bulan Mei ini bisa Derealisasi Sementara itu Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Haji Suwarno Muriat mengatakan Bahwa pihaknya akan Mengkoordinasikan dengan Bupati Kapuas Sekda Dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Agar nantinya Anggaran yang belum tersedia Untuk pembayaran gaji guru honorer pada tahun ini Dapat dilakukan pergeseran pada tahun 2022 Baik, terima kasih RDP pada hari ini Bersama dengan guru-guru honor K2 dan DTT Ini membuahkan hasil Adanya Pembayaran honorer yang tertunda Sebetulnya Kita di Dinas Pendidikan Berkeinginan seperti itu Namun karena terkenal anggaran juga demikian Sehingga Dalam kesimpulannya Kami Dinas Pendidikan Akan berkoordinasi ke Bupati, Pasekda, dan TAPD Agar nantinya Apa yang belum tersedia anggaran Yang ditahun ini Dilakukan pergeseran di tahun 2022 Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah melaporkan Terima kasih kerana menonton!